Udah siap? Skrip udah dibaca kan? Udah, udah kok udah? Oke mulai rekod aja dulu, ke toilet bentar Mending ngopi aja daripada ke toilet Kok mending ngopi? Mendingan mendang-mendingnya ditaruh di depan aja Soalnya video kali ini bukan buat kau mendang-mending Masuk kan? Masuk kan? Nah Intronya maksa tapi Masuk ya? Bungkus Tapi beneran nih serius Mau ke toilet dulu bentar ya? Udah kebelet nih Yaudah sono Hai guys, hari ini kita bakal review seorang bapak-bapak Dari channel Sobat HP bernama Pak Moldi Tuh kan, tuh kan, tuh kan Baru ditinggal bentar udah ngawur kan? Kita ini mau bahas laptop loh Iya, iya, bercanda bentar Alasan aja Udah mulai cepet yang benet Wassup pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video ini berawal dari Liat videonya di channel Sobat HP Yang bahas laptop namanya Asus TUFDAS 15 15 15 15 15 Eko ceritanya Biar dramatis Asus TUFDAS 15 ini adalah varian laptop gaming dari Asus Yang harusnya posisinya di bawahnya ROG Padahal nama TUF sendiri ini adalah singkatan dari The Ultimate Force Jadi ROG itu nanti bakal ada di atasnya Ultimate Itu kayak menu juta terbatas dan melampauinya Setelah kami TUFDAS F15 ini Variannya ada 4 Jadi ada Eh, ngapain? Ya, panjang soalnya namanya Biar keliatan Ya juga sih Tapi seperti kata Bang Moldi Kalau kalian nanya kenapa namanya ribet Ya, kalau bisa ribet Kenapa harus gampang? Lembah Anda Dada, dada, dada Gak usah pindah layar Gak usah pindah layar Biar aku putihin aja Biar gampang keliatan tulisannya Nah ya, diputihin aja Oke lanjut ya Variannya adalah Asus TUFDAS F15 FX51-16PC i5-11300H RTX 3050 8GB Ini harganya 16 jutaan Asus TUFDAS Asus TUFDAS F15 FX516PE Ih, susah namanya Udah ditampilin aja ya sama itunya Sama harganya dan spek singkatnya Terus gimana cara bedainnya? Bedainnya itu Lihat aja abjad yang paling belakang dari namanya Nah, abjadnya itu urut dari yang paling depan sampai paling belakang Semakin belakang abjadnya Itu speknya semakin tinggi Harganya semakin mahal Nah, yang asik nih adalah bahas prosesornya Jadi, kalau kalian tadi nyadar Prosesornya itu di belakang namanya Ada huruf H-nya H-nya itu singkatan dari Hyper Thread atau High Performance Itu bener Udah anggap aja bener Soalnya biasanya yang laptopnya ada seri H-nya di belakang itu Prosesornya itu biasanya memang dipakai buat laptop-laptop yang Dipakai buat kerja keras Biasanya laptop-laptop gaming kayak gitu Jadi paling gampang adalah Kalau misalnya laptop Prosesornya di belakangnya ada huruf H-nya Itu berarti prosesornya Laptopnya gaming banget Oke, sekian dari kami Eh, ngadi-ngadi nih anak nih Lanjutin nggak? Iya, iya, iya Bercanda, bercanda Bercanda Nyampe mana tadi? Nyampe prosesor ya Prosesornya TUFDAS ini Dia pakai Intel generasi 11 Yang Hyper Thread Hyper... Ya itulah pokoknya yang seri H itu Gabungin sama RTX seri 3000 Itu kalau misalnya kalian bayangin Itu kayak Begita sama Goku Dragon Ball Reference Mereka fusion Jadi Gogeta Jadi kayak semacam Prosesornya Sangar Grafik kartnya Sangar Terus digabungin masuk ke Case yang military grade Jadi bener-bener kuat banget gitu lah pokoknya Masih belum cukup Gogeta itu Dia biasanya cuma bisa fusion selama setengah jam Asus TUF ini bisa hidup selama 16 jam Kalian bayangin aja Gogeta Dia rajin minum Minum ginseng sama Telur ayam kampung mentah Eh kok keren ya? Biasanya yang powerful kan nggak tahan lama ya? Masih belum Layarnya si Gogeta ini juga tampan Eh maksudnya layarnya Asus TUFDAS ini juga tampan Dia pakai Panel IPS Dengan refresh rate-nya 240Hz Respon time-nya 3ms Itu yang biasa main metal slug di kalkulator itu pasti ngiler itu Gimana hot kan fiturnya kan? Ngomongin soal hot Jadi Pendingin dari Asus TUFDAS ini Udah canggih banget men Jadi kalau misal tau laptop jaman dulu itu Pipa pendinginnya itu cuma satu Jadi kayak cooper Apa sih tembaganya? Tembaganya itu cuma satu Dia biasanya dari prosesor terus langsung ke Pipa pembuangan yang ada kipasnya Kalau disini CPU GPU VRM Voltage Regulator Dan VRM Memory modulnya Itu Dapat pipa pendinginnya semua Jadi kayak Wah adem banget Pipanya banyak pokoknya Ini yang desain Asus TUF ini Kemungkinan orang tukang bangunan kali Lama-lama bercandaan kita kayak bapak-bapak nggak sih? Eh ya lama-lama kayak bapak-bapak ya bercandaan Ini berarti si Gogeta tadi dia kayak bawa kipas angin pribadi gitu Nggak sampai disitu Jadi laptop jaman sekarang itu udah banyak yang pake safe cleaning system Jadi itu adalah bersihin Biasanya panel-panel yang buat pendinginnya itu isinya debu semua Kipasnya isinya debu semua Kalau inget laptop-laptop jaman dulu tuh laptopku jaman yang dulu banget gitu kan Dia harus dibersihin manual Kalau nggak nanti pas dibuka isinya debu semua Pilokan anak STM Deket RAM itu ada gelandangan pada tidur Eh tapi kalau sekarang udah dia kayak punya sapu pribadi gitu di dalamnya Pokoknya safe cleaning ini bikin kayak remah-remah kenangan dengan dia Itu udah nggak gampang nempel di kipasnya Kipasnya sangar bisa bersih-bersih sendiri Sangar nggak? Sangar nggak? Sangar lah masa nggak? Pokoknya tuh laptop ini kalau misal nongol di Tinder tuh kayak auto swipe kanan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton